Kalau kalian beli ponsel IQ itu gak akan rugi ya, karena di 1 tahun itu gak rajin ngerilis ponsel ya. Si IQ Z9 ini pun ya dirilis setelah 1 tahun si IQ Z7 dirilis. Gak kayak brand lain yang dalam waktu kurun 6 bulan itu udah ada penerusnya. Kan jadi kayak nyesek gitu. Tapi apakah layak buat dibeli ya IQ Z9 ini di harga 4 jutaan? Karena ya di harga segini itu cukup ketat. Saya udah coba IQ Z7 ini, tentu ada yang bikin bete. Katakanlah gak ada lensa ultrawidenya. Always On Display ada yang kurangnya, sampai hadirnya iklan. Tapi bisa dikatakan IQ Z9 ini tuh gila sih. Bukan gila di sektor gaming doang, tapi ya. Ada hal lain yang menarik. Dan sebagai catatan ini saya IQ Z9 itu pake varian yang 8GB ya. Bukan yang tertinggi 12GB ya. Disini Fadi langsung aja kita review IQ Z9. Pertama bahas dulu bodi yang rasa flagship. Yes, desainnya tuh ngingetin banget sama IQ 12 yang muahal ya. Mirip banget. Bedanya ini agak premium dan gak ada kesan atau sentuhan dari BMW. Tapi saya suka desainnya sih tetap ya. Simple, gak neko-neko. Yang ganggu cuman kenapa di kameranya ada tulisan 50MP. Dikasih kotak pula. Kayak maksain si desain kameranya tuh biar gak terlalu kosong gitu. Dan materialnya ini semua serba plastik ya. Iya, plastik. Walaupun ini berbahan plastik, tapi seriusnya tuh koko. Gak kopong atau ringki. Ini tuh solid. Karena disini udah punya rating IP64. Angka 6 disini berarti si ponsel tuh udah punya ketahanan terhadap debu yang baik. Udah di desain si ponsel tuh gak gampang kemasukan debu. Makanya desainnya cukup koko. Dan angka 4 disini cuman tahan cipratan air ya. Bukan bisa diajak berenang. Biar nama premium, tentu feedback ketarnya tuh ini halus banget ya. Good job. Bisa kita atur dengan bebas kekuatannya. Lalu ini permukaannya gak licin, matte gitu. Jadi tenang aja kalau kalian gak mau pake casing. Bobotnya pun pas, gak terlalu ringan ataupun berat. Yang harus jadiin cetetan penting disini gak ada jig 3,5mm dan gak ada slot microSD. Jadi pastiin beli variannya tuh yang 256GB sih. Untungnya sebagai obat, disini ada sensor infrared buat jadiin IQZ9 ini. Pengganti remote buat berbagai barang elektronik di rumah kalian. Kedua tuh layarnya yang flat, datar. Yes, untungnya IQ tuh gak maksain buat ngedesain layar tuh melengkung ya. Karena gak dapet dipungkiri layar flat atau datar tuh udah the best banget sih. Mau itu penggunaan kesarian ataupun gaming tentunya. Coba deh kalian lirik ponsel yang 2 digit ke atas apalagi yang ponsel gaming. Emang ada yang layarnya melengkung? Enggak kan? Disini bezelnya pun udah tipis jadi enak dilihatnya. Dan yang paling saya suka adalah resolusinya. Ini tuh resolusinya 1,5K. Memang bukan hal yang baru. Tapi disini kita bisa ubah resolusinya jadi 1080p. Karena gak semua ponsel bisa ngubah resolusi kayak gini loh. Dan ini penting banget. Secara teori resolusi lebih rendah bisa hadirin baterai lebih awet. Secara praktiknya memang demikian. Tapi gak terlalu signifikan sih. Tapi yang sangat terasa bedanya adalah sensitivitas. Di 1080p tuh sensitivitas layar lebih ringan. Lebih gesit. Jadi refresh rate 144Hz tuh lebih kerasa oke ya di 1080p. Saya suka disini Aiko ngasih kebebasan ya. Mau yang lebih detail atau lebih oke performanya. Nah warna pun ini udah mantep sih. Jernih. Kontrasnya tajam. Dan tentunya cakupan warna yang luas ya. Sampai 1 miliar warna. Gak lupa tentu akurat dengan standar DCI-P3. Kalian bisa atur warna si layarnya ya. Mau natural ataupun nonjok. Sehingga layarnya ini buat keserian tuh udah oke ya. Sosial media, browsing, ngetik. Apalagi nonton. Dual speaker stereo-nya tuh kerasa nendang sih. Berisi gitu. Malahan lebih oke dibanding brand lain yang katanya di tuning sama GBL. Tapi terdengar biasa aja. Cuma sayang kalau nonton Netflix disini ya HD. Gak bisa HDR atau lebih. Kalau kalian suka pake di outdoor pun kalem aja. Ini kecerahannya tuh sampai 4500 nits. Dan emang terang sih gila. Ya kan rata-rata ponsel saat ini ya kecerahannya di kisaran seribuan nits lah. Lalu sidik jadinya pun oke. Udah cepet. Termasuk fast unlock-nya udah oke. IQ Z9 disini tetap memperhatikan untuk aspek lainnya ya. Gak cuman buat hal gaming doang. Paling yang gak suka di layarnya tuh di always on display-nya sih. Emang bisa nampil sesuka hati. Bisa diatur waktunya kapan muncul. Ada pilihan tema yang menarik juga. Tapi kenapa saya bingung ya ke Vivo dan IQ. Di notifikasi aplikasi tuh cuman batasin 4 jenis aplikasi aja. Ini sayang sih. Nah lalu beranjak ke fitur ya. Disini sektor wifi udah dukung versi 6. Dan teknologinya Mymo 2x2 buat perkuat sinyal. Dan memang secara penggunaan realnya gak ada masalah. Bluetoothnya udah versi 5.4 terbaru juga. Dan ada NFC tentunya. Selanjutnya sektor software ada visual enhance. Kalau kalian mau nonton video tuh lebih tajam kualitasnya. Tapi bareng lebih boros. Lalu dynamic effect yang buat atur berbagai animasi di ponsel. Lalu ada audio booster dan audio super. Buat lebih ngencengin dan ningatin kualitas output suara. Bisa cloning aplikasi yang gak cuman sosmed doang. Notifikasi story buat liat notifikasi yang udah kehapus. Ada fitur battery health yang buat liat kesehatan baterainya berapa persen. Ada juga game mode yang fitur lebih lengkapnya. Nanti dibahas di poin berikutnya ya. Lalu ada sidebar dan small window. Buat permudah multitasking selain split screen. Nge-custom fungsi tombol volume. Ada eye manager buat berisi berbagai fitur utilitas. Kayak hapus sampah sampai manajemen data di dalam ponsel. Dan multi user buat bikin beberapa user di dalam satu ponsel. Kalau untuk personalisasi UI ada ubah-ubah tombol navigasi. Terus buat pengaturan penampilan inti disimpan di setempat ya. Biar gak bingung kayak buat ubah tema, huruf, dan yang saya suka. Ada color and style buat ubah warna sistem menjadi sinkron dengan warna wallpaper. Semuanya dibalut dengan Funtouch OS 14 terbaru. Yang memang gak ada kabar kebijakan ngasih update panjang ya. Kalau sesuai sebelumnya berarti cuma dapat 2 kali update Android aja. Namun ya seenggaknya di kotak pembelian tuh langsung dikasih Android 14 ya. Gak kayak yang brand sebelah Android 13 di tahun 2024. Nah lalu yang keempat tuh masalah experience dan performanya nih. Yang pertama tentu yang paling ganggu dulu ya. Yaitu masalah iklan. Jadi pas pertama pake ponsel ini, walaupun saya belum pernah buka browser si IQ-nya. Langsung nampilin berita gak penting dan gak cocok buat saya. Masa baru pake ponsel aja langsung ngasih berita tentang Sarwenda. Kan gak penting. Kan kasian veteran peto. Seharusnya Vivo atau IQ tuh gak maksa kayak gini. Kan biasanya kalau misalkan notifikasi berita atau notifikasi iklan tuh ada pilihannya. Dan muncul kalau misalkan kita tuh udah buka pertama kali si aplikasi tuh dibuka. Biasanya kan langsung nampilin apakah mau nampilin notifikasi atau enggak gitu. Atau kalaupun misalkan emang gak ada pilihan tersebut. Biasanya kan si notifikasi tuh otomatis munculnya. Kalau emang kita udah pernah buka atau pernah buka beberapa kali si aplikasi bawaan tersebut. Nah ini ya belum jaga, belum dibuka atau dipake udah munculin. Jadi emang ganggu banget. Risi. Apalagi di tengah pemakaian ada lagi berita yang emang kontennya tuh headline-nya terkesan dewasa. Dan cukup bahaya sih buat anak di bawah umur. Kan berabe. Emang saya tahu bisa disetting. Tapi harusnya ya sekali lagi gak langsung maksa muncul men. Lalu iklan dan beritanya juga ada di Global Search ya. Lalu ada juga melalui Vivo App Store-nya. Semua bisa kita setting ya sekali lagi. Sebenarnya saya terima-terima aja ketika ada ponsel murah, spek oke. Terus berisi iklan di aplikasi bawaan. Karena kan hal ini merupakan efek dari si harga ponsel yang murah. Jadi Iku tuh nyari pemasukan uang lainnya. Namun sekali lagi saya harap Iku dan Vivo tuh denger sih. Gak langsung munculin gitu aja ya. Tanpa kita buka atau tanpa kita ngizinin. Nah terlepas masalah iklan, pemakaian ponsel ini tuh sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan. Apalagi dibalut Funtouch OS 14 yang makin simpel dan clean. Iya fitur personalisasi gak sekaya kompetitornya. Tapi saya suka. Funtouch OS disini bisa mengemas fitur dan performa terasa solid. Menyenangkan walaupun saya beli varian 8GB. Gak ada bug yang ganggu. Karena gak dikit juga ya. Ponsel yang katanya sih oke dipakai gaming. Iya emang. Tapi keserian tuh bulu. Nge-lag lah. Atau banyak bugs. Tapi ini gak. Dan yang bikin saya tercengang adalah ketika main game nih. Saya pagi hari itu coba main game PUBG ya. Terus bentar exit dulu ya. Si PUBG nya disimpen di background. Karena keburu disuruh bini. Terus abis itu lupa deh main PUBG. Malah lanjut main IG, TikTok. Sambil beberapa kali ambil sampel foto dan video buat review. Dan saat malem kembali main game. Tapi langsung loncat ke Genshin Impact. Sangat menyenangkan sekali. Saya coba settingan highest di 60 fps. Ini tuh oke banget ya. FPS nya stabil di kisaran 30-40an. Smooth banget. Layarnya pun sensitif. Memang zonenya kerasa naik pasti. Tapi masih dikatakan wajar. Kalau di settingan high ini lebih adem ya. Lebih oke. Ada frame drop paling di kisaran 25-28 fps. Itu pun gak sering. Main setengah jam baterai turun 10%. Dan ini saya main game pake mode seimbang ya. Di game modenya. Gak pake mode performa tinggi atau mode monster. Lalu saya coba main PUBG. Dan pas main PUBG pas dibuka. Eh yang tadi saya buka pagi itu masih jalan. Masih ada di screen ketika pertandingan beres. Gak buka atau gak nge-reload dari awal lagi. Jadi selama tadi main Genshin Impact. Si PUBG tuh masih jalan di background. Dan gak nge-reload dari awal ketika dibuka kembali. Gila kan. Artinya apa? IQ disini tuh gak cuman depanin performa gaming doang. Tapi tetap mempertimbangkan gimana kualitas sistem berjalan. Jadi sistemnya tuh gak egois doang pas main game. Mantep sih bener. 25 menit baterai ngurangin 6%. Itu dengan settingan HDR Extreme. FPS stabil kisaran 40an. Dan main gamenya saya nyalain 4D Vibrate. Jadi ketika menembak atau pake jurus. Digenshin Impact. Gretelan halus dan manjain. Ada ya pas main game. Selebihnya ada fitur buat kayak ngobah suara. Ningkatin kualitas gambar. Dan ningkatin performa. Dan sekali lagi saya main game tuh. Cuman di mode balance aja. Gak mode monster. Di mode monster pasti lebih gesit. Tapi ya lebih panas. Dan baterai lebih boros. Overall dengan pemakaian cukup intense. Baterainya ini memuaskan sih. Kalau dipake lumayan intense. Buat sosmed. Ngetik. Foto video. Dan hal lainnya. Kecuali gaming. Dengan konsumsi baterai 80%an. Bisa ngasih screen on time 5 jam 53 menit. Itu tuh dengan resolusi 1.5K. Tentunya nge-charge pun gak ada masalah. Dengan daya 80W. Bisa ngisi 14 ke 100%. Gak nyampe 45 menit. Dan overall. Dengan pemakaian ala saya. Main game atau kegiatan lain. Masalah suhu ini kerasa peningkatannya. Dibandingkan IQ Z7. Disini tuh lebih kejaga. Gak bisa dikatakan adem-ayem. Dipake intense kerasa naik. Tapi gak jadi gak nyaman gitu. Karena selain Snapdragon 7 Gen 3 disini tuh. Manajemen suhunya yang udah lebih baik. Juga sistem peninginnya. Yang emang udah luas dan gak gimmick. Terakhir kamera nih. Tentu komplain di awal. Ya ini gak ada lensa ultrawide. Cuman hadir lensa depth yang gak guna. Yang sepertinya bisa digentingkan sih. Jadi si lensa depth ini sama pemprosesan software yang lebih mantep. Dan diganti sama ultrawide aja. Ya tapi harus diterima lah. Karena di sektor 4 jutaan. Dikasih pasarnya buat vivo V30e ya. Namun bukan berarti jelek. Ini punya sensor Sony 50MP. Sony IMX882 yang sama kayak V30e. Disini IQ menyajikan sebuah gambar yang cukup keliatan dinamis. Tapi gak berlebihan. Biasanya kan kalau ponsel yang nyasar performa atau gaming enak. Kameranya tuh asal ditingkatin aja saturasi dan detailnya. Jadi berlebihan seringnya. Dan sering juga nusuk mata. Tapi disini gak. Saturasi warna memang keliatan tinggi. Tapi masih dapat diterima. Detailnya pun apik. Dengan dynamic range yang masih nyaman dilihat. Yang paling keliatan memang kontrasnya yang sering berlebihan. Yang mengakibatkan gak jarang gambar tuh jadi under exposed. Kalau ada bayangan atau bagian gelap tuh jadi keliatan lebih gelap. Lalu terkadang juga keliatan kalau ambil objek manusia di detail moka tuh keliatan lebih mulus. Tapi hasil yang disajikan gak bikin nyesel beli IQ Z9. Atau juga gak jadi mikir kayaknya harus beli satu lagi deh ponsel buat foto-foto. Gak gitu. Tetep bisa diandalkan kok. Walaupun sekali lagi bukan terbaik di harganya. Yang paling saya suka adalah fokus dan perpindahan fokusnya. Ini oke banget sih. Mau foto ataupun video. Untuk kondisi malam memang terkadang jadi agak terang berlebihan ya. Kadang tapi yang saya suka noise-nya tuh cukup minim. Untuk selfie-nya sih standar ya. Lagi-lagi masih ngasih ruang buat V30e. Yang terpenting si selfie-nya tuh gak keliatan pucat atau jadi serba mulus ya. Itu sih yang paling penting buat saya. Untuk sektor videonya oke. Gak nyangka sebagus ini cukup bisa mengimbangi fotonya. Detailnya tuh apik banget. Apalagi kalau objek deket. Perpindahan fokus pun oke. Dan detailnya tuh gak dilebih-lebihin. Kerasa hidup gitu. Warnanya pun saya lebih suka dibandingkan fotonya. Ini gak ngegonjering kayak di foto. Dan walaupun ambil 4K. Stabiliannya tuh udah baik. Jadi bisa diandalkan kameranya ini. Walaupun bukan yang terbaik di harganya. Dan untuk kamera depan. Lagi-lagi gak semanis kamera belakang. Walaupun 1080p. Gak stabil kayak 4K di kamera belakangnya. Detailnya kurang. Dan mic range-nya biasa aja. Yang bisa diapresiasi. Cuma detail yang gak kepaksa ditajem. Yang bisa diapresiasi. Cuma detailnya yang gak dipaksa ditajemin. Secara software. Dan warna kulit yang gak jadi cerah. Lalu terakhir untuk update Instagram. RAM ini bisa kualitas tinggi ya. Di reelsnya termasuk. Story IG bisa 1080p. Saya lebih suka kamera belakangnya sih. Tapi ya. Kamera depannya buat sesekali dipake. Tech video oke lah. Dan misalnya kestabilan juga standar. Kayaknya kalian bisa nilai ya. Ini bagus, jelek, atau biasa aja. Kayaknya jadi IQZ9. Bukan cuma modal gaming doang. Manajemen sistem di dalamnya tuh cukup manis. Mempertimbangkan kegiatan keseharian. Kalian tuh dengan baik. Lewat Funtouch OS yang ada tuh udah solid. Dan manajemen RAM yang baik. Walaupun saya gak pake varian RAM 12GB. Gak bisa dikatakan seimbang setiap sisi memang. Karena walaupun solid. Tadi softwarenya masih berisi iklan yang langsung main hajar tampil. Gak ada lensa ultrawide. Lensa selfie yang biasa aja. Gak ada jack 3.5mm. Micro SD nya juga gak ada. Dan update software gak sepanjang kompositornya. Tapi dengan kelebihan yang ada. IQZ9 ini harus diperhitungkan. Terutama buat kalian yang cari ponsel fiturnya oke. Dengan manajemen baterai RAM dan performa yang baik. Dengan bonus kamera belakang yang lumayan manis. Jadi bisa dikatakan ini bukan cuma buat yang doyan gaming doang. Lalu untuk ditekankan lagi. Kalau misalkan emang lebih prefer ke kamera. Ada Vivo V30e. Kalau emang pengen BBK Electronics gitu. Apalagi kalau misalkan pengen layar yang melengkung. Atau desain yang lebih oke. Jadi sekian ya review IQZ9 ini. Kalau misalkan masih bingung. Kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me. Lalu nyalain lonceng notifikasinya. Biar gak ketinggalan video berikutnya oke. Disini Fadil. Peace out. Sub indo by broth3rmax